Baik, kita akan melihat polling yang selanjutnya, pemirsa dengan pertanyaan. Apakah sistem hukum bebas dari pengaruh penguasa? Ya menjawab tidak, ini mayoritas 71 persen. Prof Gayus, rule of law, konon sekarang jadi rule by law. Kalau judikatif sudah di bawah telunjuk penguasa, jadi apa yang bisa diharap dari penegak etik kepresidenan ini? Ya begini, orang mulai berpikir etik atau etika itu ketika dalam keadaan krisis, itu menimbulkan orang tahu hukum tidak bisa menyatakan krisis. Tadi saya katakan kebijakan itu tidak bisa dipersoalkan, itu yang diberikan kebijakan untuk digunakan oleh penguasanya. Nah, tetapi ketika orang krisis yang tidak bisa dihadapi oleh hukum, maka orang berbicara etik. Tahun 1900-2000 itu kita mengalami krisis multidimensional Indonesia. politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Ternyata di tahun 1998. Apa yang terjadi? MPR itu menerima satu tab secara khusus, tab nomor 6 tahun 2001. Isinya apa? Isinya bagaimana kita berbangsa, bernegara ini menggunakan etik masing-masing tentunya. Etik ini kan bicara komunitas. Tidak bicara semua. Oleh karena perlu sebuah lembaga yang bernama makamah etik untuk menyatukan etik terhadap masing-masing ini dengan hakim-hakim yang tentunya kredibel dan dapat dipercaya. Jadi ada 6 tab MPR yang mengatur ya. Pertama, etik manis sosial budaya. Bagaimana secara sosial budaya itu merasakan kemanusiaan yang sangat mendalam untuk ditampilkan dalam masyarakat. Kemudian ada etika tentang penegangan hukum dan keadilan. Etika apa di situ? Disitu disebutkan etika penegangan hukum adalah yang harus berkadaan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial itu sangat diperlukan. Kemudian etik ekonomi dan bisnis. Persuaman, ini saya kutip dari TAP, bukan dari saya ini. Bagaimana etika ekonomi? Diatur. Seperti persaingan sehat, itu muncul undang-undangnya kemudian. Persaingan sehat-sehat di bidang bisnis. Itu etika diatur di TAP ini. Ini meminta presiden dan semua kekuasaan untuk mentah hati ini. Diminta untuk mentah hati ini oleh TAP MPR. Ketika itu TAP MPR merupakan undang tertinggi di tahun itu. Yang tahun 2002 mulai dihapus karena konstitusi. Kita mengamandemen. Nah, etika politik diatur. Bagaimana etika politik dan pemerintahan? Ini ada presiden di sini. Etika politik dan pemerintahan berkaitan dengan saling menjatuhkan pemerintah. Saling menjatuhkan termasuk menjatuhkan pemerintah. Nepotisme dan korupsi. Ini diatur. Enam hal itu. Kemudian etika keilmuan. Ya ini kampus juga diingatkan terkait dengan masalah kejujuran. Dan aktivitas ilmiah. Apa mengenai lingkungan hidup? Disebut yang terakhir ini. Etika dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu TAP MPR seperti itu untuk etik. Etik nasional. Etik berbangsa dan bernegara. Saya hanya mengkutip. Oke, semua sudah diatur di situ. Dan juga menjadi pertanyaan adalah apakah DPR sebenarnya menjalankan fungsi pengawasan pemerintah dengan baik. Seperti itu kan. Tapi kita... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.